Intro Pak Abimanyu dari sisi ilmu digitalisasi, apakah mungkin untuk memanipulasi bentuk tubuh dan juga foto tubuh seseorang? Halo? Pak Abimanyu? Ya, apakah mungkin untuk memanipulasi atau meng-cropping bagian tubuh seseorang sehingga identik dengan tubuh yang asli Pak Abimanyu secara teknologi? Kalau ngomong kayak gitu ya bisa, ibaratnya sekedar mau sampai kayak mirip-mirip, masih bisa ya sampai orang seolah-olah melihatnya itu benar gitu loh. Tetapi itu pakai mata biasa dengan mata digital itu lain. Oke, artinya kalau secara digital di edit masih punya kecacatan yang bisa dilihat secara digital juga ya Pak Abimany ya? Nanti ada di situ sangat bisa kelihatan kalau ada editan. Oke, baik. Kalau bagaimana dengan sistem cloning Pak Abimanyu? Apa hubungannya sama cloning? Tidak ada hubungan dengan cloning ya? Cloning apa nih? Cloning gambar? Cloning gambar maupun ada cloning per... Kecakapan? Cloning yang ada hubungannya di konteks ini. Oke, baik. Baik Pak Abimanyu, terima kasih waktunya berbincang sama kami di Anjus Prime. Selamat malam Pak Abimanyu. Pak Kapitrak, waktu kita sudah semakin sedikit untuk mengakhiri acara malam hari ini. Pesan Anda kepada Habib Rizik seperti apa untuk saat ini? Supaya suasana tidak menjadi gaduh hanya karena Habib Rizik tidak berkeinginan untuk pulang untuk saat ini ke Jakarta? Kata Habib Rizik, dia pulang supaya tidak gaduh. Takut umat jadi marah. Takut umat merasa ulama ini dipermalukan. Tapi bukankah dengan cara seperti ini juga merugikan citra Habib Rizik sendiri? Ya, walau alam. Saya tidak tahu itu apa merugia apa tidak ya. Tapi keputusan dia, tanggung jawab dia. Tentu dia punya pertimbangan yang pasti yang dia matang. Kenapa dia tidak pulang? Tentu bagi saya sebagai penegah hukum. Saya ini apokal penegah hukum nih. Saya baiknya tentu kita selesaikan ini di ranah hukum. Baik. Pak Alfons, apakah penyidik masih bisa menunggu? Tadi Pak Kapitrak mengatakan Habib Rizik akan pulang setelah lebaran, setelah Ramadan usai. Apakah penyidik bisa menunggu sampai sejari lama itu? Penyidik kan punya prioritas kegiatan-kegiatan. Kedua, kepastian hukum bagi masyarakat. Termasuk pelaporan dan sebagainya. Itu yang harus diberikan. Argumentasi. Kenapa sampai kasus ini seolah-olah begitu lambat dan sebagainya. Nah, alasan-alasan profesional itulah yang membuat menurut saya sebaiknya semakin cepat datang untuk klarifikasi. Ini ada rekayasa, ini ada engineering dan sebagainya. Untuk buktikan bahwa memang tidak atau memang terjadi. Nah, kalau memang terjadi, itulah saat yang tepat untuk kita membela kepentingan hukum hak-hak dari klien. Tapi dengan begini kan, masalah bertanya-tanya. Apa benar kejadian chatting pornografi ini memang terjadi antara kedua orang itu? Atau apakah benar ini sebuah rekayasa? Pertanyaan-pertanyaan yang tiap hari akan berkembang dan menimbulkan ketidakpastian di dalam keadaan hari-hari ini. Bang Jamin, terakhir dari sisi hukum seperti apa supaya kasus ini tidak berlarut dan akhirnya tidak menjadi pertanyaan besar di publik? Ya, terlepas dari isu-isu yang disampaikan, isu politik atau isu apapun, saya kira semua warga negara menjunjung tinggi hukum dan aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Nah, kalaupun nanti ada ketidaksukaan ataupun ada sesuatu yang mengganjal, yang dianggap sebagai suatu rekayasa ataupun apapun itu dilakukan oleh penegah hukum, ada disediakan aturan hukum yang ada. Baik dengan peradilan ataupun upaya-upaya untuk melaporkan setiap penyidik ke Komunas HAM atau istituti lain yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja daripada penyidik. Baik, Pak Kapital terima kasih, Bang Jamin terima kasih, Pak Alvan juga terima kasih, dan pemirsa inilah akhir dari I News Prime malam hari ini, dan sesaat lagi Rizka Indah akan menjumpai Anda dalam Talk to I News. Saya Aryo Arni, undur diri, selamat malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!